Intro Berawal dari kecurigaan petugas yang sedang berpatroli terhadap seorang pelaku dengan menggunakan helm tertutup di depan toko obat di wilayah desa Kondang Jaya Saat akan ditanya, pelaku malah kabur dan akhirnya dikejar dan berhasil ditangkap Dalam pengembangan, pelaku mengaku bersama dengan teman-temannya yang sedang beraksi di dalam toko obat tersebut Dan kemudian temannya yang sedang beraksi di dalam toko setelah sebelumnya membobol toko obat tersebut dengan linggis dan kunci lainnya Petugas langsung membawa kedua tersangka berinisial MM dan S ke Mapose Karawan Kota untuk diproses lebih lanjut Selain dua orang pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar 2 juta lebih dan sejumlah obat-obatan yang diduga akan dijual kembali Menurut Kaposek, dua orang pelaku tersebut merupakan residivis Dimana sebelumnya dua orang pelaku tersebut melakukan pembobolan toko obat di Sulayah, Bandung Tem busur ini di wilayah Kondang Jaya menemukan atau mencurigai orang yang sedang di atas motor pakai helm tertutup Yang notabene mencurigakan Karena sangat mencurigakan, kemudian oleh tem busur Polsek Karawan Kota ini Disamperin orang tersebut Dengan maksud untuk ditanya Pada waktu disamperin, orang tersebut kabur Kemudian diupayakan dikejar oleh tem busur ini Di pepet motornya Dan Alhamdulillah bisa ketangkap Temannya satu orang sedang beraksi Beraksi dengan cara membobol pintunya dengan menggunakan linggis dan kunci tajam Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kedua tersangka dijerat dengan pasal 365 Tentang pencurian dengan pemberatan Dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara Dari Karawang, Jawa Barat, Usman Sulham melaporkan Terima kasih telah menonton